Yang mengirsa suasana hikmat hingga meriah dalam rangka perayaan Republik Indonesia juga terlihat di kantor DPP Partai Perindu Coklat. Tempat di Menteri Jakarta Pusat acara perayaan disimulai dari upacara bendera hingga berbagai lomba unik dan menarik. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia telah kecil-kecil tahun dalam pimpinan pusat Partai Perindu. Melaksanakan upacara penggeran bendera yang diikuti seluruh pengurus DPP dan DPD BKI Jakarta serta sayap-sayap Perindu di kantor pusat DPP Perindu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindu Haritang Sintio bertindak sebagai inspektor upacara. Partai mengamanatkan bahwa Perindu harus menjadi partai yang bermanfaat dan terus berjuang mengawal Indonesia. Dan menjadi bangsa yang berdaulat, adil, dan makhluk. Esensi kemerdekaan itu, bahwa kemerdekaan itu harus dihasilkan. Kemerdekaan itu adalah sesuatu awal. Jadi kita dulu waktu belum merdeka, kemudian kita merdeka, kita masih 1295, pentingnya memiliki satu kejuan, itu yang lebih baik. Dan itu jelas kekuatan di dalam kemerdekaan. Bagaimana kita kembali kemanamu sebagai salah satu unsur yang penting di dalam NKRI ini, untuk di dalam NKRI itu sudah kita kemerdekaan. Yaitu mencapai masyarakat kebangsaan Indonesia yang bersatu bergaulat. Dan juga momen, ada juga satu sisi sebagai introspeksi kita bersama. Tanpa persatuan-persatuan, kita bekerja untuk mencangai tujuan bersama. Sulit kita menunjukkan bangsa Indonesia yang kok berdaulat. Berdekaan ini harus dihasilkan penyelidikan kegiatan-kegiatan yang berproduksi untuk Indonesia yang berdekaan, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan para penerusnya pahlawan kita. DPP Partai Perindo juga menggelar berbagai perlombaan, diantaranya lomba tenis beja, lomba catur, lomba agang, dan cooking class untuk seluruh kader perindo dan masyarakat kemulia. Dalam kesempatan ini, Hattie juga turut serta memberiakan semarak perayaan Birgahayu Republik Indonesia dengan merasakan keseruan perlombaan tenis beja, catur, dan cooking class. DPP Partai Perindo juga menggelar berbagai perlombaan. Terima kasih.